oke selamat sore sabar hunting dimanapun berada sekarang kita lagi mau membang masak daging kalong ini tukangnya ke daging kalong lagi motong bumbu lah habis itu baru kita masak kalong sekarang kita mobil daging kalong motongnya oke bumbu sudah siap kalian mau makannya menunggu makannya si bang Samen ini motong daging kalong luangnya kereseknya itu buat apa itu mah khususnya udah dibuang kalau ayam 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 ini ayam luwung tau gak ayam luwung tapi mirip ayam emang ayam itu ayam luwung ini kita mau proses mau motong kecil-kecil ya sahabat hunting ayam ya sedang-sedang matangnya yang gede-gede tu ying jadi gini aja hujung itu hati-hati nah ini habis berburu habis berburu beberapa hari minggu kemarin wah cukup lebih gede tuh ada minyaknya banyak-banyak banyak bayang pakai cuma segini pakai kemirinya buneng mana gue tahu udah sepatu saja kita mau mulai bumbu lagi selamat sore ini bak sam lagi motong kalong enak ya agak keras ya agak beku ya lebih cepat kuas tajam loh bedoknya cukup cukup ada hati ada hati halo sahabat halo sahabat hunter lagi kenapain sahabat hunter sudah sore ini mau kelak malam minggu ini ya ya oh iya minggu si waktu malam minggu dengan emasak kasih buruan kalong minggu ini istirahat dulu berhuru imlek minggu ini ya udah imlek loh nikmati dulu hasil buruan kawan-kawan sekarang kita kasih minyak dulu lupa nih kalau masak kalong pakai minyak ini kita serai jahe kita goreng sampai wangis bisa gak bong gue goreng ini biar wangi dulu bong oke sobatku jadinya lagi ditiris sama si bang sam air airnya itu juga udah edak udah mumpuk udah bu jangan lama ini anjur airnya gak dikit ya disitunya masih ada airnya pasti di katelnya itu ring ring terus itu terus itu awas itu kucing tapi nanti taruh itu biarin oke setelah itu baru kita kasih ini bumbu 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 rahasia ini bumbu serai sama jahe kawan-kawan sampai di harum kalau dia sudah mulai harum nanti baru kita pakai bumbu rahasia kita ini bumbu tauco kenapa gak jalan kenapa gak jalan kok bisa gak jalan kok bisa gak jalan kita cengpung bumbu kedua ini bumbu tauco kalau masak tauco ada kalau masak tauco kita kose sampai hui harum nah udah bingungi jangan lupa kita kasih ini kawan-kawan apa itu kok apa itu minyak juga minyak wijen untuk pewangi mungkin kita nunggu ini di oseng-oseng sampai harum ini teman kita ini sudah dimakan jadi hatinya banyak sakit hati jadi membantu dengan hati kalong kamu oseng itu aku cariin itu ini sudah tutung nanti bumbu kuning itu mantap ini banyak harus dulu kita oseng lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi lapar kucing deh wanginya harum kita kawan kucing ini sampai datang kucing kalau harumnya pun ini dijilat sama kucing wadah memang kucingnya si buneng wanginya sih luar biasa wanginya ya wih si bang mana mana singa mana hangat sana lah kalian berdua te nggak pernah masakan begini kayaknya ini kita ini nggak pernah ya sahabat hunting masak lagi kalau di rumah jarang-jarang sekali masak di rumah biasanya di luang di hutan nah ini kita masak ini jarang-jarang sekali pengen masak kita masak di rumah wih apa tapi ini gua tamakadah Aduh Itu nasinya itu Bung Oke Oke Kita mau makan dulu Kita mau makan Sampai wangina Kalau itu Kawan-kawan Selamat makan Kita udah duluan Piring namboci Namboci Tak keringetan tak Makan udah tiga kali nambah Kita cuma berdua aja Makan nih kawan Yang telat Habis Ini nanti bentar lagi Makan lagi nih Ini baru pakai nasi Bung di Porsi kedua Tadinya mau pedes takutnya Tidak bisa pedes Ini bunyi bini Ya hayang katanya Kayak pahaknya Jangan diambil Bini ngai mau Oh ini pak Mantap kok Tadi masih panas Tadi Pambih banyak Menanggap Daging semua Daging 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 Ada adess Oh disini Kutahu baru Sanda Tidak Suka Halo Wahid Artinya Sanda Nah 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 Ini 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 Kering Ronde ketiga syasun sekarang Oke demikian dulu kawan-kawan Dimanapun berada Sekarang kita lagi mau santai-santai Ini udah pesanan temen nih Segini 250 ribu ini 300 ya Pesan temen 300 ribu Segini Jadi kalau dia masih bekerja sama orangnya